Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke, ini kebetulan ada Xenia 1000 Xenia LI 1,0 Ini masih proses finishing Masih proses bersih-bersih Kemarin ada Banyak oli-oli disana Udah tak semprot Udah kering Udah kering kan enak Nanti tinggal nyuci selanjutnya Nah, kemarin sampai di atas-atas mesin Ternyata bekas Paking cylinder head dulu yang ngerjain Jorok ya, gak dibersihin Jadi kemarin tak bersihin Sekarang udah keliatan kering tuh Bekas-bekas oli-nya masih Cuman udah kering, jadi nanti nyuci-nya enak Si kawan yang di showroom Ini unit dagangan Begini Nah, ini Kita ada kendala Kita ada kendala, RPM-nya itu Naik turun Enggak sendiri Ngoer Nger 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 Nah, ini Ini beda Gak seperti video piang Biasanya Biasanya Kalau Xenia seribu Tak buatin yang paling berat Tapi ternyata Di Kasus yang ringan pun Masih banyak orang yang terkecoh Dan ini Menurut Pemilik mobilnya Sebelum dijual Ini udah divonis Suruh bongkar cylinder head Katanya ada kompresi nyebrang Sampai coilnya udah diganti-ganti Kemarin tak cek businya baru Aku coba Pastikan yuk Tak cabut throttle body Ternyata seperti ini Kamu Dicuci lho Dibersihin Biar kelihatan Nggak ponas ponis Yang enak gitu lho Bukannya Kalau ponis itu Masalahmu selesai Bukan Kalau owner minta Perbaiki sekalian Dan ternyata Masih Masih terjadi Hal yang sama Pas ditungguin Kamu nggak sempet Berdalih gitu lho Maksudku Kita kerja Meskipun nggak profesional Ketika Apes Apes kan nggak ada di kalender tuh Siapa tau Oneremu pas nungguin Dan ternyata Hasilnya masih sama saja Nah Kejauhan kamu kerjanya Kalau bongkar Cilinder head Oke Lihat throttle valve Kamu mau ganti ISC Mas biasanya Kalau naik turun Bersihin ISC Bersihin Kamu bersihin cuman sini Tok Dalem Enggak Sama aja Bong Ini kemarin katanya Kalau di belayer-belayer Di gas-gas Itu sembuh Nanti kamu lagi Kadang sembuh sendiri gitu Karena TB-nya kotor Full Kemarin disitu Full Full debu Ya kan TB-nya kotor Makanya Abas di gas-gas Wear Wear Gimana Disini ya Gas-nya yuk Wear 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 Sembuh kadang Karena Ada kotoran Yang menutup itu Lobang tuh Di samping tuh Kelihatan gak Tuh Growong Segitu lebarnya Jadi pas habis Dibayar-bayar Wear 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 Ada debu yang keikut Ikut Keisap Situ buntu Sembuh Nanti pas habis digas lagi Pas kambuh Disitu Bolong gini nih Solusinya Gimana mas Apakah kita harus Ganti throttle body Gak Gak usah Kita ganti aja Koinnya Seperti di video-video Yang lain Sebenernya Bosen bikin video Kayak gini guys Tapi kasihan Tetepan Lihat kawan-kawan Yang di grup Kesusahan Terus yang komen Syukur Diplak Gonta Ganti ISC ISC itu Kalau gak Bener-bener Rusak Jarang Banget Rusak Otomatis Videonya Banyak Di brandaku Silahkan Cari sendiri Bahkan dulu Pernah ada ISC yang Tak pedah Tak kasih Lihat dalamnya Seperti apa Sudah ada Oke Ini copot Bautnya Dua itu Belakangnya Dirusak dulu Kita rusak Nanti Tak kasih tau Pokoknya Next Ini Sudah Tak bongkar Terserah Mau rusak Belakangnya Sini Pakai apa Ada Gaji Ada Kikir Kikir Ada Tang potong Yang masih tajam Tang potong Pun kuat Biasanya kan Dratnya Sisa nih Disini Dikit Satu dua Drat gitu Tapi kan Dipukul Sama pabriknya Dulu Pukulnya Nggak Nggak kelihatan rapi Supaya Nggak mau Kendor sendiri Atau Kalau mau Dicopot Pasti Bautnya Patah Jadi gitu Caranya Ada Kikir Ada Gaji Besi Gaji Besi Ngikiri Mas Nganggu Coro Tuh Sek Kabeh Panggate Kok Nah Gini Dimiringin Dikikir Krik 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 Sampai rata Rata Sini Kalau ada Gaji Besi Ya Gitu Gaji Besi Sampai Rata Pokoknya Pastiin Si Ujung Bautnya Ini Yang Yang Bekas Dipukul Sama Fabriknya Tuh Kelihatan Nah Itu tadi Tak Tang Potong Tak Tang Potong Pastiin Itu Rata Gitu Nanti Bukanya Pelan Pelan Jangan Langsung Puter Terus Pake Obeng Obeng Diteken Puter Kentengin Lagi Puter Kentengin Lagi Terus Terus Sampai Keluar Insya Allah Diatnya Gak Rusak Gak Patah Bautnya Kalau Udah Terlanjur Patah Gimana Mas Tekok Nah Udah Terlanjur Patah Jelas Dari Belakang Sini Kan Patah Nyopotnya Kebelakang Gak Mungkin Kedepan Sana Gitu Kalau Kedepan Gak Bisa Kamu Jelas Pantat Sini Oke Ini Kita Tinggal Cabut Malah Muring 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 Kenapa Muring Aku Tuh Paling Gak Bisa Ngeliat Orang Susah Nah Tapi Aku Juga Paling Benci Orang Susah Dibikin Sendiri Terus Nge-repotin Orang Lain Yo Ini Kayak Honor-onor Yang Baru Mau Belajar Di IW Tapi Tadinya Gak Tau Apa-apa Tapi Sok Tau Yang Paling Menjengkelkan Itu Dan Seolah-olah Gak Percaya Sama Bengkel Aku Pro Bengkel Yo Kawan-kawan Mekanik Aku Pro Kalian Gini Asal Aku Pro Kalian Asal Kalian Juga Bisa Dipercaya Gitu Gak Bisa Dipercaya Percuma Kayak Ini Tadi Masuk Dibilang Paking Hinderhead Kan Yuk Lucu Kelihatan Nggak Ini Tadi Yang Gerowong Bulet Nggak Mas Yan Nggak Nih 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 Kemakan Segini Dalam Loh Kuku Aja Tuh Nggak Bisa Lewat Yang Sebelah Sini Sama Aja Oke Ini Bukan Iklan Aku Paling Suka Merk Ini Bukan Iklan Loh Yo Karena Ketebalannya Hampir Mirip Merek Lain Banyak Yang Nggak Ada Merek Banyak Tapi Di Daerahku Yang Ketebalannya Presisi Ini Yo Tapi Kebanyakan Kalau unit Yang Lain Lobangnya Nggak Pas Jadi Kita Harus Benerin Lobangnya Oke Ini Tapi Bener Lobangnya Pas Belet Nya Pas Tungkar Ini Kodenya Lebar Kode Lebarnya Ini Diameter Kalau Avanza 13 Grand Mag 15 Itu Klik Disininya Tertulis 5,5 Apa ya Lupalah Yang penting Kamu cari sendiri Harganya murah Nggak Nyampe Jutaan Dan Kalau kamu beli Total Busy Lumayan 17700 17700 Bisa Mana Untuk Kawan-kawan Mekanik Ditonton Ya Ditonton Sampai selesai Nah ini Pasti Dipersihin dulu Sisa-sisa Lemnya Kita Bersihin Dilan Yo Oke Sudah bersih Kita Pasang Lagi Kita Pasang Lagi Posisinya Begini Posisinya Basing Sama Aja Yang penting Bisa Masukin Pastiin Agak Ketengah Langsung Nah Kalau Masih Utuh Gini Kalau TB Masih Utuh Biasanya Agak Sulit Nanti Kita Ada Proses Jepret-jepret Kayak Yang Pernah Buatin Videonya Di Grand Mag Dijepret-jepret Cetar 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 Nih Agak Agak Kenceng Karena Memang Presisi Tuh Tapi Kalau Sudah Di Tengah Nanti Dia Bisa Nutup Dipukul Boleh Tapi Jangan Pake Benda Keras Oke Kalau Pas Sudah Nyap Tengah Enak Ya Ya Oke Bisa Nah Ini Belum Dibaut Ini Belum Dibaut Belum Dilurusin Coba Dilihat Lagi Hasilnya Gimana Ada Enggak Pinggirnya Bolong Ada Enggak 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 Gitu Loh Jadi Intinya Ketika RPM Itu Naik Turun ISC Itu Bingung Menerima Perintah Dari ECU Sedangkan ECU Sendiri Bingung Menerima Sinyal Dari CMP Atau CKP Kenapa RPM Tinggi RPM Tinggi Pada Mesinnya ECU Perintah Untuk ISC Bekerja Turunin RPM Begitu Turun Mesinnya Mau mati Dia Pertahanin Lagi Mesinnya Mau mati Bos Jangan Boleh Naik Lagi ISC Yang Repot Jadi ISC Maju Mundur Maju Mundur Capek Dan Kadang Terjadi Panas Di ISC Kamu Repot Gue Geir Nanya ISC Panas Mas Jadi Untuk Kasus RPM Yang Naik Turun Atau Bahkan Naik Terus Gak Mau Turun Gantung Di Berapa Pastikan Pastikan Dulu Semua Saluran Sistem Udaranya Semua Saluran Sistem Udaranya Itu Benar Artinya Tidak Ada Udara Yang Boleh Masuk Selain Lewat Pintunya Pintunya Mana Trottle Body Pintunya Sedangkan Di Trottle Body Ada ISC Ada Trottle Fallop Jadi Ketika Idol Pintunya Itu Harus Lewat ISC Trottle Fallop Harus Rapet Di Belakang Sini Harus Rapet Gak Boleh Ada Bocor Biasanya Disini Ada PCV Terus Di Intake Manifold Itu Biasanya Ada Selang Blower Atau Selang Hisap Untuk Break Booster Nah Itu Perlu Diperiksa Apakah Break Booster Bocor Apakah Apa Sebagainya Gitu Gitu Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Penasaran Boleh Tutup Disini Pakai Tangan Kalau Mesin Mati Artinya Kan Sesaluran Sistem Udara Itu Bener Nah Tapi Kenapa RPM Tinggi Coba Lihat Nah Ini Ada Lobang Di Atas Lobang Udara Masuk Harus Lewat ISC Terus Keluarnya Lewat Sana Tuh Jadi Pintunya ISC Ketika Idol Coba Dibuntu Pakai Tangan Dikit Dikit Gini Sedikit Dikit Nah RPM Gimana Kalau Ditutup Gini Mati Berarti Trotter Fallop Oke Ya Kan Trotter Fallop Oke Karena Trotter Fallop Masih Rapet Nah Tapi Ketika Gini Kok Dia Masih Tinggi Coba Dilihat Lagi Terus ISC Juga Jangan Sekali Sekali Pindahin O-ring Itu Dipangkal ISC O-ring Itu Ada Tempat Sendiri Saya Ambil Oke Ini Ini O-ring Itu Cuman Disini Nah Disini Karena Tempatnya Ada Nih Kelihatan Nggak Nanti O-ring Mentok Disini Kecepit Atas Bawah Rapet Walaupun Nggak Dilim Rapet Tapi Aku Sering Nemu O-ring Ini Disini Malahan Ini Kemarin Juga Begitu Nah Gini Maksudnya Apa Ini Terus Jadi O-ring Apa Sedangkan Ini Coba Lihat Perhatikan Lagi Ini Original Nah Disini Ada Gigi-gigi Tuh Ketan Nggak Kayak Ada Suri-surinya Kira-kira O-ring Nggak Nggak Bakalan Bisa Gitu Untuk Untuk Perawatan ISC Supaya Nggak Harus Beli Tari Kejar Di Brandaku Masih Banyak Videonya Bahkan Yang Udah Tak Potong-potong Dalam Etak Kasih Lihat Banyak Videonya Nggak Harus Nggak Harus Videonya Tentang Xenia 1000 Cario Sendiri Karena Sistem Idle Speed Control Hampir Semua Sama Di Avanza Xenia 1000 13 Grand Mag Rasterios Ya Itu Gini Bahkan Sekarang Agia Aila Itu Ada yang Gini Oke Pokoknya Gitu Pastiin Kalau Nemu Yang Kayak Gini Jangan Asal Ponis Ya Nek Mekanik Ner Oner Kalau Mau Nggak Percaya Sama Bengkel Penyakit Nyaringan Kayak Gini Tolong Pelajari Di Pelajari Sebaik Mungkin Jangan Ngawur Nah Ketika Nanti Kamu Ketemu Trouble Jangan Bingung Upload Group Sana Upload Group Sini Upload Group Sana Isinya Pertanyaan Mutok Pusing Aku Kebetulan Banyak Ikut Group Komunitas Entah Di Facebook Entah Di WA Entah Di Mana Saja Dan Aku Itu Orangnya Selektif Jadi Kalau Mau Bantu Orang Itu Tak Seleksi Dulu Kadang Aku Ngeliat Profilnya Dulu Sambil Dipasang Karamun Namun Lihat Profilnya Dulu Kalau Tak Lihat Kok Mekanik Kok Kasian Gitu Tepet Tak Bantu Tak Kasih Nomor BA Gitu Kan Tapi Kalau Ngeliat User Kok Kayaknya Orangnya Itu Tipikal Orang Yang Enggak Pro Mekanik Terus Orangnya Itu Tipe Orang Orang Rewel Heles Males Oke Lanjut Kesel Munamuni Ngonek Ngonek Newong Nah Jadi Gini Terus Aku Juga Tuhan Pernah Ngerasain Seperti Kalian Kesulitan Tapi Tak Cari Tak Pelajari Bagaimana Cara Berpikir Bagaimana Proses Kerjanya Itu Bukan Kira-kira Jadi Kita Cari Tahu Seperti Apa Jadi Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Itu Gak Ada Kata Gak Tahu Misal Kita Kerja Sesuatu Yang Sulit Gak Ketemu Eh Tiba-tiba Gak 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 Sendiri Nah Itu Gak Boleh Ada Kata-kata Seperti Itu Jadi Harus Cari Tahu Kenapa Nah Ketika Nanti Ada Kampuh Lagi Kita Tahu Masalahnya Dimana Gitu Gitu Ini Yuk Dipasang Yuk Kondisinya Seperti Ini Udah Gak Gerowong Lagi Tuh Glihatan Bersih Tuh Yuk Gerowong Gini Situ Ada Gerowong Gini Rapat Kan Harganya Murah Gak Mahal Oke Yuk Dipasang Oke Guys Ini Selesai Yuk Kalau masanya Soket-soketnya Jangan lupa Soket ISC Soket TPS Pastiin Ini selang Yang tak bilang Tadi Ini Ini kan Keintek Manipol Terus Yang kecil-kecil Terus Yang kecil-kecil Yang bisa Kemungkinan Terjadi Kebocoran Ini Ada selang Lagi Ini Kelihatan Gak Kecil Ini Ini Keras Dan Bocor Bisa Jadi Terus Ini Suman Sumpel Nih Ini Kalau Copot Atau Dicopot Orang Kita Gak Tahu Terus Ini Ada selang Lagi Agak Gedean Ini Juga Bisa Jadi Bocor Ya Tapi Kalau Disini Gak Ada Terus Take Manipol Take Manipol Kalau Bocor Jarang Ya Kan Oke Ini Isi Oli Dulu Nanti Kita Lanjut Gimana Bahasamu Apa Bahasamu Reset Manut Nanti Kita Reset Seperti Apa Oke Ini Sengaja Belum Tak Pasang Kabel Hasilnya Atau Seling Ini Juga Belum Tak Pasang Filter Udaranya Belum Tak Pasang Supaya Kita Bisa Lihat Hasilnya Oke Ini Kita Pasang Dulu Baterainya Kita Koci Contact On Sekali Mati In Mati In IST Bunyi Ini Biasanya Gini Bunyi Kerja IST Ini Ya Dengar Kalau Sudah Ketak Itu Berarti Tandanya Pol Asen Guys Nanti Oke Next Setelah Cara Tadi Kita Lakukan Mati In Kontakt Nyalain Mati In Kontakt Dua Tiga Kali Sampai Bener Bener Tadi Tidak 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 IST Bener Bener Pull Mentok Ya Kalau Mentok Suaranya Gitu Jadi Mumpung Ini Belum Pernah Nyala Sama Sekali Contoh Tidak 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 Buat Video Real Bener Bener Dingin Aduh Temperature Belum Tercapai Sama Sekali Biasanya Kalau Temperature Belum Tercapai Kita Baru Nyalain Gini Itu 1500 500an coba kita lihat ya 1200 berarti masih bagus istnya tapi rata-rata kalau udah kepake pas kosi posisinya enggak habis dibersihin gini rata-rata 1500 yuk itu naik lagi tuh 1500 nanti seiring dengan eh temperaturnya mulai mencapai suhu kerja mesinnya RPM akan turun dengan sendirinya sampai eh yang dibutuhkan biasanya dibutuhkan ini 750 RPM yo ketika AC nyala dia nanti jadi 1100 atau 1000 gitu yuk Oke tungguin sampai turun nah ini misalnya nih yuk ini 900 malah guys yuk Aidilnya putaran-putaran normal 900 RPM timming ignition atau saat pengapian lima plus minus dua derajat berarti sekitar tujuh atau tiga derajat gitu yuk itu ini maksudnya angka ini itu diputeran ini loh bukan bukan berarti kalau putaran tinggi timengnya segitu yuk kan ini CVTI jadi bisa mundur sampai berapa derajat itu sampai dua derajat majunya sampai dua derajat juga oke nih ini normal mesinnya enggak pincang karena tiga silinder memang begini yuk kita lihat kita tungguin sampai RPMnya turun sendiri baru di belayer belayer nanti yuk seperti apa kemarin nggak di belayer digi panasin gini aja yuk berhenti gini bisa sendiri guys nguer 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 gitu yuk nah kasus yang seperti itu kalau di video yang sering tak buatin itu kan yang salah busi bahkan muncul DTCnya itu ISC padahal ISC nya udah diganti baru kan gitu ya dan itu pun limpah-limpahan yuk aku kebagian bangkenya bagian terakhirnya jadi yuk Alhamdulillah bisa dibuat bikin konten yang yang susah-susah kondisi lapangan yang mungkin kawan-kawan itu belum pernah nemu aku nemu Alhamdulillah makasih orang-orang tolol sok tahu yuk aku bukannya sok pinter tapi aku juga benci ngeliat orang-orang yang seperti itu ganggu kerja orang ya orang-orang seperti itu ganggu kerja orang yang diganggu itu bukan cuman pengusaha orang-orang kiri kayak saya gini juga diganggu karena omong-omongan mereka itu biasanya user-user gitu ya omongan mereka itu malah lebih kejam daripada perbuatan para mekanik yang berbuat salah gitu ya gitu yuk nih coba kita lihat RPMnya sekarang berapa turun udah tuh tinggal 1000 tuh turun yuk ini RPMnya udah mulai naik RPM apa suhunya udah mulai naik nanti kalau udah tengah-tengah pas dia lebih kecil lagi ya no tak tunggu sampai tengah-tengah lama 15 menitan durasi Oke ya tuh di bawah seribu artinya 900 tuh temperaturnya segitu jadi kalau kasusnya begini temperaturnya belum tercapai jangan keburu langsung teriak-teriak tolong-tolong piyak tolong-tolong RPM sedur masih seumah ngatusan masih masih 1500 tunggu sampai temperaturnya tercapai terus kalau ketemu yang gini temperaturnya tercapai pastiin yuk selang radiatornya atas sama bawah panasnya sama sama kita tinggal nunggu motor van mati nyala sendiri ini kita boleh belayar kita lihat seperti apa yuk langsung turun nah yuk langsung turun 900 lagi oke gitu ya terus kalau di sennya seribu jangan heran kalau dibayar ada bunyi krok gitu yuk dibagian sini itu memang kerja VPTA kontrolernya begitu terus kalau kamu lihat eh 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 cam safenya itu di kotak bisa dan nggak banyak memang dari barunya juga seperti itu yuk jadi ketika addyl harusnya suaranya gini kalau lebih kasar dari ini kar-kar-kar-kar-kark itu kayak di RPM yang tinggi biasanya primary dan secondary gear yang di dalam sini itu ada balansnya tapi kalian enggak tepati balansnya gitu ya Oke gini Hai denger toh keren 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 gitu ya memang suaranya gitu kalau Xennya seribu ya Oke ini segini Pak pasangin filter udaranya olinya udah tak ganti dan dilanjutin proses kawan-kawan yang disorum Oke dirapi-rapiin lagi itu aja sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief bayi wicaksono yang bertugas salah mekanik besok paling konyol